Masa jadi birokran, ya ebat-ebat tamat kok. Meskipun kemiskinan turun, gak signifikan. Sampai saya marah-marah, gimana seperti ini? Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui, Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Berbes itu masih luar biasa miskinya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pengakuan Den Bu. Dia sendiri mengaku gagal memimpin Jawa Tengah. Dan efeknya adalah kemiskinan di Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi termiskin. Tapi dipaksa oleh Mega untuk menjadi capres. Siapa ini yang gak waras nih? Iya kan? Nah inilah kenyataan-kenyataan dimana jejak digitalnya Den Bu ini. Ini saya mengutip kalimat tapi gak seluruhnya, pemirsa. Dari tweetnya Tawa, Tawa JKT gitu, pengakuan Den Bokep nih. Dia kutip itu gitu kan. Bahwa dia itu ngaku bahwa dirinya itu gagal memimpin Jawa Tengah. Tetapi dipaksa oleh BDIP. Kenapa saya mengatakan dipaksa oleh BDIP? Ya karena kesannya itu mendadak dan lain sebagainya. Untuk menjadi capres. Tetapi ini kenyataan ya antara pengakuan dari Ganjar Pranowo tentang gagalnya dia memimpin Jawa Tengah dengan situasi atau kondisi masyarakat Jawa Tengah yang ada itu memang berada dalam kemiskinan. Dia salah satunya menyebut berbes misalnya. Itu kemiskinanannya cukup banyak. Dan memang mana Jawa Tengah yang tidak begitu miskin ya? Surakarta saja ya. Kalau Jokowi kaya lah ya. Gibran kaya. Tapi masyarakat kota Surakarta itu termasuk kota yang cukup miskin di Indonesia. Untuk ukuran kota gitu ya. Itu Surakarta, pemirsa. Apalagi daerah-daerah yang lain yang ada di pelosok ini. Nah ini kenyataan-kenyataan. Kenapa coba pemirsa? Kalau kita menggunakan standar normal kan enggak mungkin. Megawati atau PDIP memaksa Ganjar Pranowo untuk jadi capres. Apalagi memang struktur yang ada di PDIP kita tahu benar suaranya Bambang Pacul gitu kan. Suaranya Trimedia Panjaitan yang menyebut Ganjar sebagai pangeran TikTok. Tetapi kenapa Megawati? Megawati itu mencapreskan Ganjar. Ini tampaknya adalah merebut komando. Itu sebetulnya adalah pukul. Ini sebetulnya pemirsa adalah pukulan yang telah bagi Jokowi itu. Supaya tahu diri bahwa dia itu bukan komando. Walaupun disebut komando oleh Prabowo, oleh Zulkifli Hasan, oleh siapa ini PLT-nya P3 itu gitu kan. Tapi dia bukan komando, dia petugas partai gitu loh. Nah kenapa PDIP perlu menyampaikan itu, perlu mencapreskan Ganjar dan lain sebagainya? Ya membuat supaya koalisi besar ini seperti balon yang kempes. Atau bisa juga disebut sebagai pepesan kosong. Inilah kenyataan-kenyataan yang dibalik pencapresan Ganjar Pranowo ini yang tampaknya tidak terungkap. Itu mengapa siapa? Megawati langsung menunjuk juga dengan Puan Maharani sebagai tim suksesnya. Jadi semua pintu bagaimana Ganjar ini mau menjadi apa, menjadi capres serius atau enggak. Itu semuanya harus melalui pintunya. Yakni Puan Maharani. Nah ini ada surveyor, ada baser, ada relawan Ganjar. Ada 18 relawan Ganjar. Organisasi relawan Ganjar itu tidak bisa bergerak bebas tanpa seizin dari siapa namanya Puan Maharani ini. Dan kalau Jokowi direbut komandonya, itu juga yang terpukul itu bukan hanya Jokowi, tapi juga Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang kita baca pemirsa. Dan karena itu mungkin ya sampai hari ini Luhut enggak punya banyak komentar ini. Karena memang sebetulnya ketegangan antara Mega dengan Luhut ini cukup tinggi. Cuma kita enggak pengen membahasakan persisnya seperti apa gitu ya. Karena ya enggak enak lah. Kuan dua-duanya sudah tua, tapi menggunakan bahasa yang enggak enak untuk didengar gitu. Nah ini masalahnya itu di sini. Jadi masalahnya bukan ingin memenangkan Ganjar untuk menjadi capres. Enggak. Tetapi jangan sampai PDIP ini kemudian direbut oleh pihak lain. Ini kelihatannya targetnya dari Megawati. Karena itu enggak peduli. Apakah nanti Jokowi mau bilang siapa cawapresnya Ganjar dan sebagainya. Tetap enggak ada gunanya. Dia tidak bisa menitipkan orang. Ketika keputusan capres dan cawapres itu sepenuhnya ada di Megawati. Siapa yang mau ditunjuk oleh Megawati itulah yang jadi. Bukan siapa yang dipromosikan oleh Partai Koalisi Besar atau apa. Nah karena itu memang sudah kelihatan gitu ya. Prabowo juga mungkin sudah membaca hal ini. Bahwa ternyata menempatkan Jokowi terlalu tinggi itu ya enggak pada tempatnya juga gitu loh. Nah disini pemirsa. Ini yang tampaknya permainan menjadi sangat cantik ya. Pertama isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu hilang dengan sendirinya. Kalau dulu-dulu kan Megawati mengatakan dua periode, dua periode. Enggak ada perpanjangan masa jabatan dan enggak ada tiga periode. Ikuti konstitusi. Ini tegasnya Megawati. Yang kedua memang ini tampaknya mengurung orang istana itu. Supaya tahu diri. Yang membesarkan Jokowi itu Megawati. Itu harus mereka sadari. Kok tiba-tiba di serobot sana, serobot sini gitu kan. Dan pada akhirnya seolah-olah atau kelihatannya itu Megawati, PDIP malah ditinggal oleh istana itu. Mereka runtang-runtung di situ. Ini satu fenomena yang menarik. Karena dilihat dari sini ya pastilah Megawati sudah menyadari bahwa Ganjar itu keok lah. Tahu juga itu. Karena struktur PDIP juga tahu Ganjar itu siapa. Tanpa dukungan bukan siapa-siapa juga. Itu dikemukakan oleh kader-kader PDIP. Ini pemirsa yang terjadi itu. Memang satu situasi yang sangat menarik dan juga menyentakkan Prabowo Subianto. Ente capres saja sendiri ngapain. Jadi cawapresnya Ganjar Pranowo itu mungkin semangat atau spirit yang ada di Megawati. Jadi mungkin orang menganggap Megawati mempermalukan Prabowo Subianto. Menurut saya enggak. Megawati menyentakkan kesadaran Prabowo Subianto. Supaya dia berdiri tegar. Dia jenderal barit merah loh. Harus berdiri tegar. Berani menghadapi resiko. Menjadi capres atau menjadi kingmaker. Itu aja pilihannya. Kalau mau menjadi cawapres, oh malah dipermalukan. Malahan kalau sampai dia menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Seperti yang ditawarkan oleh Jokowi. Jokowi membujuk atau membujui Prabowo untuk menjadi cawapres Ganjar. Kalau toh Prabowo mau, belum tentu juga Jokowi itu bisa membawa dan akhirnya gol di hadapan Megawati. Ya kita lihatlah bagaimana ekspresi Mega dan Jokowi di kantor PDIP beberapa waktu yang lalu. Betul-betul kelihatan sebagai petugas partai. Sekalipun dia adalah seorang presiden. Nah ini kebetulan sekali ya. Satu video yang diciplik oleh Helmy Felis. Kebetulan Helmy Felis ini karder partai umat juga gitu ya. Dia menyoroti penunjukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dari Partai Demokrasi Perjuangan. Dalam cuitan di Twitter, Helmy mengunggah video pengakuan Ganjar yang menyebut gagal atasi kemiskinan di Jateng. Ia pun menyebut penunjukan Ganjar di cawapres nanti sebagai bentuk pemaksaan. Dia sendiri mengaku gagal jadi Gubernur. Kemiskinan itu tolok ukurnya. Yang begini dipaksa jadi presiden, Edian. Nah itu katanya Helmy Felis itu. Atau Andawaras gitu. Nah inilah, ya apa namanya ya. Menarik lah menurut saya itu ketika dokumen-dokumen atau jejak digital yang kayak-kayak begini ini bisa keluar. Sehingga orang itu sadar. Ya mungkin juga Ganjar Pranowo juga, oh kenapa dulu saya mengatakan seperti itu ya gitu kan. Ya gimana ya. Dan ini tampaknya ada sinyalemen juga bahwa sejarah tahun 2004 nampaknya akan berulang. Ya seorang anak buah bisa mengalahkan bosnya. Mungkin Anies Baswedan bisa mengalahkan istana ya atau ya seperti apalah gitu kan. Dan Anies memang sudah dari tempatnya SBY kemungkinan mendapatkan wejangan. Kalau menurut Anies dapat wejangan. Dan mungkin adalah strategi untuk bagaimana memenangkan pertarungan anak buah pada bekas bosnya itu. Nah disini pemirsa sudah jelas ya. Ganjar itu siapa? Mengelola Jawa Tengah saja ngaku gagal. Tapi dibuat, dipaksa untuk jadi capres. Ya mau aja sih dicapres. Menjadi capres kayak begitu ya mau gitu kan. Tetapi sebetulnya kalau memang akhirnya nanti itu ganjar jadi capres. Kebayang nggak kita itu? Indonesia itu akan seperti apa? Ya kan? Ya pastilah akan bonyok-bonyok lah rakyat Indonesia itu. Karena kalau PDIP ini juga sandaranya memang masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecil itu sudah makmur. Dia tidak terlalu stres memikirkan makan setiap hari. Itu artinya sembako amplop 100-200 ribu itu nggak penting lagi. Dan daya itu berarti bisa memang PDIP menjadi kehilangan dukungan. Kalau sudah tidak ada uang cilik lagi atau partai sandar jebit. Karena itulah yang dijagokan adalah ganjar peranowo. Gubernur yang ngaku gagal dan memang Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin. Tetapi dipaksa untuk menjadi capres. Kalian waras? Nah itu katanya. Bila itu Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.